Assalamualaikum sahabat youtube Pertama kita siapkan dulu Singkong yang sudah Diparut sebanyak 500 gram Setelah itu Kita tambahkan 200 gram Kelapa parut Kelapa yang sudah diparut Disini uni pakai 1 buah kelapa Maudang Setelah itu kita tambahkan Sedikit garam Dan kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir Nah setelah itu Kita aduk-aduk Hingga tercampur merata Kita aduk menggunakan tangan Agar Tercampur merata Dan mudah dibentuk Kita tambahkan sedikit vanili Ini opsional Kalau teman-teman tidak menyukai Boleh di skip Setelah itu kita aduk lagi Hingga tercampur merata Dan setelah itu Kita ambil sedikit Kita cetak dengan tangan Bulat-bulat seperti ini Nah Jika teman-teman Susah membentuknya Dengan tangan Teman-teman bisa Mengambil Sendok Untuk cetakannya Seperti ini Agar lebih memudahkan teman-teman Untuk mencetaknya Dan hasilnya Sama besar semuanya Nah setelah selesai Kita cetak Lalu kita goreng Dengan minyak Panas Dengan api yang sedang Kita masukkan Satu persatu Usahakan Tidak berdenpetan Agar Mudah untuk Dibalik Nah disini Kita gunakan Api sedang Agar Masaknya Rata Setelah matang Kita tiriskan Dan kita sisihkan Setelah itu Kita tambahkan 250 gram Gula pasir Dan Secukupnya air Atau 4 sendok Makan Air butih Setelah itu Kita masak Gula dengan air tadi Hingga Mengental Hingga membentuk Seperti Karamel Dan setelah Mengental Lalu kita masukkan Etas yang sudah Masak tadi Setelah itu Kita aduk-aduk lagi Dengan menggunakan Api kecil Sampai Gulanya Mengiring Atau Keras Teman-teman Harus rajin Mengaduk-aduk Agar Gulanya Merata Ke Getas Singkongnya Cemilan ini Sangat enak Sekali Dinikmati Bersama Keluarga Dan Dinikmati Dengan Sejangkir T Atau Sejangkir Kopi Oke Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menonton Terima kasih Juga kepada Teman-teman Yang sudah mendukung Channel ini Menicapkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Selamat mencoba